Hai sahabat Romunik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke setelah sekian lama ya saya ndak upload video ini saya coba untuk berbagi pengalaman ya jadi saya mencoba untuk menanam beberapa jenis tanaman di balkon atau di atas bangunan ya jadi ini di atas toko ya di atas toko nah instalasi yang saya gunakan ini adalah NFT kemudian untuk yang saya tanam ini ada sawi pacoy kemudian tomat ceri kemudian melon ya ini memang saya coba untuk apa mencoba ya menanam di sini di atas ini yang cenderung panas ya Oke untuk pertama kita lihat dulu ini ada beberapa jenis tanaman tapi ini saya tanam dalam satu tandon ya tandonnya ini isi 50 liter kemudian untuk pompa nya ini saya hanya menggunakan pompa DC yang sangat kecil ya ini jadi cukup sekian ini nah sekian ini ini menggunakan filter buatan sendiri kalau sahabat troponik ingin tahu silahkan komen di bawah ya nanti kalau memang apa perlu dibahas akan saya bahas terkait dengan pembuatannya jadi ini DC menggunakan adaptor ini ini nyala 24 jam ya Nah kemudian kita lihat untuk hasilnya ini untuk Hai melon dulu ya melon dulu Nah untuk melon Nah kalau kita lihat sudah ada buahnya ini satu pohon satu batang ada dua ya kemudian yang ini ada beberapa yang kecil karena ya kemarin yang besar itu saya ambil ya ini karena apa ini ada cacat nah ini karena sudah berlupa ya lebih baik kita hilangkan kita besarkan lagi yang kecil atau mungkin yang atas nah kemudian tomat nah tomat sepertinya juga sudah mau berbuah ya ini ini kecil-kecil ya masih kecil-kecil tapi ini tomat teri memang kecil ya Nah seperti ini ini berkembangannya cukup hijau cukup menyenangkan Oke kemudian untuk sayuran ini saya tanami untuk sayurannya itu adalah selada tapi ini sudah saya bahanan ya kemarin kalau selada kelihatan terlalu panas Oke jadi kurang bisa besar-besar gitu Nah kemudian yang menyenangkan itu adalah ini coba kita lihat Wow ini adalah sawi Pak Joy oke oke sahabat terowani seperti ini Wow saya Wow seperti ini perkembangannya mantap kan wapaco sangat bagus daunnya besar-besar lebar-lebar dengan telapak tangan lebih lebar ini ya ya kemudian nah kalian juga putih bersih coba kita timbang ini ya ini ya Wow 73 738 gram atau 7 on lebih ya ya senang kalau melihat seperti ini oke seperti ini ya oke kemudian untuk nyalahnya ini 24 jam ya kemudian untuk nutrisinya nutrisinya saya menggunakan nutrisi sendiri ya ini ada A dan B nah seperti ini 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 merajikan sendiri jadi kalau misalkan sahabat terbunik ingin mencoba rajikan saya bisa di apa komen ya nanti akan saya berikan untuk linknya oke hasilnya seperti ini coba oke 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 seperti itu ya sahabat terbunik ini untuk nutrisi sebenarnya nutrisi daun ini sebarangnya tapi untuk buah pun sepertinya juga juga bisa masih bagus oke oke mungkin itu ya yang bisa saya share saat ini semoga semoga ada manfaatnya jadi ini tidak hanya untuk apa kita ambil hasilnya tapi juga untuk ya untuk apa untuk santai-santai disini ya jadi ngopi-ngopi disini sambil melihat tanaman gitu ya oke jadi untuk sebagai hiasan juga oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh